Polisi menetapkan tersangka haka pelaku pembunuhan rekannya sendiri bernama Fahril di Jalan Poros Topore, Kecamatan Papalang, Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat. Tersangka dijerat pasal 340 kitab Undang-Undang Tindak Pidana Pembunuhan dengan ancaman penjara seumur hidup. Jamaluddin mengatakan korban dan pelaku sudah berteman di sekolah, namun pelaku ini merasa kesal karena dibuli oleh korban saat memasang AC di sekolahnya di SMK Negeri 1 Papalang. Pelaku sudah gelap, tapi pengakuan daripada tersangka benar dia yang melakukan pembunuhan yang menggunakan badik, kemudian menikah beberapa kali. Pelaku ditangkap di mana? Pelaku ditangkap di Kecamatan Kaluku juga. Pelaku dan korban ini ada hubungan apa? Pelaku dan korban satu sekolah di SMK 1, kemudian kesehariannya berteman. Bersahabat, Pak ya? Bersahabat. Pak, pembuliannya ini sejak, maksudnya, sejak waktu dia sekolah, pelajar jadi masih siswa atau bagaimana Pak, sudah selesai? Sementara, karena dia selalu setiap hari barengan sama-sama, mungkin merasa pelaku, merasa tidak suka sebenarnya dikatai sok pintar apa segala macam, akhirnya pada malam itu merasa direndahkan, marah, emosi, kemudian melakukan tindakan penandayaan tersebut. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal, menjadi Indonesia. Terima kasih telah menonton!